Sebuah video yang memperlihatkan pasien COVID-19 diduga berada di RSU Decibinong membludak pada Sabtu 3 Juli 2021 viral di media sosial. Membludaknya pasien lantaran banyaknya pasien COVID-19 yang berdatangan. Mereka pun harus menunggu di parkiran dan tertahan di dalam mobil pribadi hingga ambulans. Dilansir TribuYusPogor.com, Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSU Decibinong, Fusia Mediawati, memberikan tanggapan. Ia membenarkan video viral berdurasi 36 detik tersebut. Saat kejadian, ia menyebut pengunjung memang sangatlah ramai. Namun, Fusia merakukan penggalan video kedua terjadi di RSU Decibinong. Hal itu lantaran videonya yang tak jelas. Seperti yang beredar di media sosial itu, pada detik-detik awal memperlihatkan beberapa ambulans yang membawa pasien di lapangan parkir. Selain itu, tampak juga pasien yang tertidur di mobil pribadi dan belum mendapatkan penanganan. Di sana juga terlihat ramai sejumlah orang yang berkumpul di lapangan parkir RSU Decibinong termasuk petugas yang berpakaian APD Hazmat namun tidak sampai berkerumun atau berdesakan. Pada video kedua, memperlihatkan tenda darurat yang didirikan di luar gedung tampak dipenuhi para pasien. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!